Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bersama oraji channel bagi guys dalam kesempatan video kali ini oraji channel akan seri ya guys in mata masalah buah tin gas ini adalah buah tin hijau ataupun yang dikenal dengan buah tin Green Jordan ya ya guys ataupun bisa dibilang dengan tin Green Jordan karena dibilang Green buah tin Green ini adalah versi yang buahnya berwarna hijau gas tapi jika dia sudah masa dia akan sedikit kekuning-kuningan dan dalamnya berwarna merah gas ini untuk buatin ini sangat mudah untuk ditanam ya guys terutama bisa ditanam dengan cara stek dan buatin ini eh dia berbuah tanpa bunga gas alias jika mau berbuah dia langsung keluar buah ya guys jadi at ini buah tidak sama dengan buah-buah lainnya ya guys bila buah-buah lainnya dia mesti akan mengeluarkan bunga dulu baru dia keluar buah ataupun baru membentuk sebuah buah gas tapi untuk buah tin ini tidak dia akan langsung keluar buah daripada salah-salah daunnya gas dan buah tin ini eh adalah tin Green ataupun buah tin hijau dari Jordan ya guys ataupun Jordan Oke guys lanjut Nah demi tin dan zaitun surat atin eh ayat 95 awas bahan-awas ta'ala telah memberi petunjuk melalui ayat diatas case mengenai kebermanfaatan yang diperoleh dari buah tin dan zaitun ataupun bisa dikenal dengan buah surga gas karena eh buah ini yang tertulis di dalam Al-Quran yaitu surat watin ataupun surat tinnya gas yaitu watini was zaitun atau demitin dan zaitun gas nah buah tin termasuk golongan vikus gas dan memiliki banyak jenis di seluruh dunia ada yang eh jenis dia jenis tin yang berwarna ungu dan ini adalah yang tin khusus berwarna hijau dan ini sudah keluar buah-buahnya daripada selah-selah daunnya gas tin atau bahasa latinnya vikus karika atau berasal dari Arab dan sudah ada semenjak 4000 tahun sebelum masahi gas jadi ini betul-betul buah ini sudah lama banget gas yaitu 4000 tahun sebelum masahi dan saat ini pohon tin sudah banyak tumbuh dan di budaya dibudidayakannya gas cara modern di banyak negara nah termasuk di negara kita tercinta gas yaitu di Indonesia di negara-negara Eropa buatin dikenal dengan sebutan buah fik buatin dapat tumbuh di pot dengan diameter 45 buatin mudah berwarna hijau buatin muda ini bisa dikonsumsi dikonsumsi sebagai olahan ataupun bisa dibikin sayuran gas biasanya ditumis dengan dicampur daging buah yang matang dapat dikonsumsi secara langsung kita kalau nanti kalau sudah nampak kekuning-kuningan bisa langsung kita petik dan langsung kita makan gas dan rasanya seperti jambu biji merah gas cuma bedanya kalau buatin ini macam ada serabut-serabut sedikit serabut di dalamnya ya guys dengan berwarna merah walaupun kulitnya berwarna hijau dan eh rasanya juga manis guys ya seperti makan jambu biji merah itu gas nah tekstur tekstur buatin ini empuk rasanya manis dengan sedikit mengandung air dan berbiji biji banyak tapi bukan biji gas ini bijinya itu lembut tapi bukan macam biji gas bukan macam jambu kristal yang ada bijinya nih enggak gas ini lembut dan teksturnya itu betul-betul lembut gas dan ada sensasi unik dari biji kecil buatin ketika mengonsumsi daripada buatin ini gas Oh ya guys daun buatin juga bisa diolah menjadi teh gas mungkin teman-teman tidak tahu kalau ternyata buah tin ini juga bisa dibikin teh gas dan banyak juga kasiat daripada buah tin selain buahnya yang bisa langsung dimakan ini juga banyak betul kasiatnya gas selain bisa disayur daunnya juga bisa diolah ataupun dibikin teh ya guys dari beberapa kawan penggemar tanaman buah tin ini mereka sangat merekomendasikan daun tinnya gas terutama untuk tin Green Jordan ini mereka bilang daun dari jenis buah tin ini sangat enak dikonsumsi sebagai teh ya guys tidak hanya daunnya ternyata rasa buah tin Green Jordan ini juga lebih enak dibanding tin brown atau Turki ini lebih enak gas daripada atrin at buatin yang berwarna brown coklat ataupun ungu gas ini lebih sedap lah menurut saya gas Oke guys lanjut Nah guys untuk perawatan tanaman buah tin ini betul-betul sangat mudah gas perawatan apu tin tidaklah sulit guys sama seperti tanaman lainnya buatin memerlukan cahaya matahari yang cukup pupuk dan penyiraman juga yang rutin tapi untuk penyiraman teman-teman bisa lakukan satu hari sekali setiap pagi ataupun malam ya guys saya biasanya menggunakan air bekas cucian beras daging dan ikan sebagai pupuk sesekali saya kasih pupuk NPK dan cairan nutrisi hidroponik ya guys biar tanaman daripada buah tin ini bisa tumbuh dengan subur walaupun kita tanam di dalam pot ya guys dan perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit daripada buah tin ini adalah sebangsa ulat gas dan ulat ini akan menyerang daripada daun-daun buah tin gas sehingga buah tin akan digerokoti bukan buahnya maksudnya yaitu daunnya akan digerokoti oleh ulat-ulat kecil gas dan pada masa mulanya ulat ini bukan datang sendiri ataupun merambat ataupun bergelinuk-gelinuk apa gelinuk-gelinuk itu bukan merambat gas ada yang membawa yaitu sebangsa daripada lalat ataupun sebangsa ada haiwan kecil-kecil seperti apa itu namanya dia bisa terbang gas dan hingga di sebuah daun dia juga makan daripada daun buah tin dan selepas itu hewan ini akan menelurkan menelurkan akan bertelur di bawah selah daripada daun tin gas nah selepas itu dia akan pergi yaitu meninggalkan telur saja gas dan telurnya ini sangat sangat banyak gas sekali bertelur boleh ribuan bahkan ratusan di bawah daunnya ya guys bukan di atas di bawah daunnya yang kasar itu gas dia akan meninggalkan sebuah telur yang banyak telurnya ini hampir mirip dengan telur ulat eh telur ulat telur lalat gas tapi bedanya kalau lalat telurnya putih bertumbuk banyak tapi ini hewan kecil ini dia bertelurnya dia warna kuning kecil tapi dalam masa satu dua hari maka dia akan menetas menjadi sebuah ulat gas dan ulat kecil-kecil ini akan menggerogoti daripada tanaman daun tin ini gas hingga daun tin ini akan nampak berserat-serat setelah dimakan ulat sehingga habis gas dan lama kelamaan buah tin akan mengalami kematian gas karena daunnya sudah habis dimakan ulat jadi teman-teman kalau ada penyakit seperti ini jadi untuk tanaman buah tin ini kita bisa cek secara perkala untuk penyakitnya ya gas penyakitnya yaitu sebangsa hama ulat kecil yang dia bertelur seperti telurnya lalat tapi dia berwarna agak kuning dan banyak sekali gas itu terutama di bawah daun-daunnya ya gas kita bisa cek jika daunnya ada yang robek-robek seperti dimakan itu kita harus cek dulu gas ataupun kita bisa semprot dengan hama penyemprotan untuk membunuh hama terutama daripada lalat ataupun ulat ya gas itu adalah penyakit terutama paling fatal untuk tanaman buah tin gas seperti yang saya alami itu hari saya punya pohon yang besar gas ternyata sampai sekarang pohonnya habis ludes nggak tersisa gas untungnya saya bisa potong dahan-dahannya dan saya buat steak seperti ini hingga hasilnya dia akan tumbuh supur seperti ini dan ini harus kita jaga secara perkala untuk pengecekan daripada penyakit ataupun tanaman hama daripada tanaman buah tin ini gas jika kita rawat maka daunnya akan nampak besar dan seger-seger seperti ini dan dia akan cepat berbuah gas walaupun di dalam pot oke semoga video ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semua untuk masalah daripada khasiat dan untuk daun tin ini yang bisa dibuat teh ini saya sudah bagikan video di video yang lalu ya guys yang sudah upload saya yang lalu untuk cara membuat teh daripada daun tin dan sini saya tidak membagikan khasiat daripada manfaat buah tin ya guys karena di video-video di YouTube lainnya sudah banyak untuk khasiat daripada buah tin teman-teman bisa go link dan baca sendiri di sini saya hanya share untuk tanam buah tin dengan cara step yang bisa ditanam di dalam pot ya guys dan cara pemupukannya ataupun agar buah tin ini bisa tumbuh dengan subur sekali-sekala teman-teman bisa berkasih pupuk NPK ya guys ataupun pupuk yang berwarna merah itu guys yang bulat-bulat kecil itu dan teman-teman juga bisa kasih air cucian beras juga bisa itu bisa menjadikan pupuk alami untuk daripada buah tin ini guys oke guys terima kasih sudah menonton video raja channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you again teman-teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton